Dari Ruang, Redaksi Pemberitaan, Seputar Pare-Pare, Jalan Panorama No. 3, inilah Liputan Seputar Pare-Pare. HM Tau Pan Pawe menjabat sebagai Dewan Pengawas Apeksi. Wali Kota melepas gerak jalan tingkat SMA. Gerak jalan umum yang diadakan pemerintah kota turut memeriahkan hari ulang tahun RI. Berita pertama kami awali dengan Wali Kota Pare-Pare, HM Tau Pan Pawe. Menjadi salah satu pemimpin daerah di Sulawesi Selatan yang ditunjuk menjadi Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Berikut riputannya. Wali Kota Pare-Pare, HM Tau Pan Pawe menjadi salah satu pemimpin daerah di Sulawesi Selatan yang ditunjuk menjadi Dewan Pengawas dari 16 Wali Kota Seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional atau Munas kelima, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Apeksi, tahun 2016 di Kota Jambi beberapa waktu lalu. Hal ini dikemukakan Wali Kota diselah sambutannya saat menghadiri acara halal bilhalal keluarga besar FKPPI wilayah Pare-Pare di Gedung Baruga, Komplek Rumah Jabatan Wali Kota beberapa waktu lalu. Menurut Tau Pan Pawe, yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Pare-Pare, hal ini menjadi bukti jika Kota Pare-Pare mulai dilirik dan diperhitungkan di tingkat pusat. Saya kemarin dipercayakan bertemu langsung dengan Medagri di ruang kerjanya, dengan Ibu Ayan yang sebuah Ketua Dewan Kemurus. Dan Alhamdulillah saya dipercayakan untuk menyusun pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk bertemu Bapak Yokowi kurang lebih dua minggu yang akan datang. Ini kebanggaan. Kenapa kira-kira? Karena mereka sudah melihat ada yang lebih, ada yang maju di kota Pare-Pare ini. Pare-Pare punya jahat sahaja. Tingkat pertemuan Ibu Ayan ini tidak baik. Lagi inflasi ini tidak baik, walaupun ini adalah yang pelintir, tapi tidak baik. Yang salah itu, kalau tingkat pertumbuhan ekonomi, berarti lagi inflasi rendah, tingkat pertumbuhan ekonomi rendah. Tapi kalau tingkat pertumbuhan ekonomi naik, inflasi stabil, itu yang benar. Adapun tugas dari Dewan Pengawas APEXI ini, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pengurus dalam menjalankan kegiatan APEXI, serta memberikan nasihat kepada pengurus, baik diminta maupun tidak. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tip yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu, balik ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-71 di kota Parepare dimeriahkan beragam perlombaan, yakni gerak jalan tingkat SNI. Berikut ikutannya. Serangkaian perayaan HUT RI ke-71 tahun 2016 di kota Parepare dimeriahkan dengan berbagai kegiatan perlombaan, seperti gerak jalan tingkat SD dan SMP pada hari Rabu 10 Agustus 2016. Lomba gerak jalan tingkat SMA kembali dilaksanakan dan secara resmi dilepas oleh Wali Kota Parepare, HM Tau Pan Pawe, yang didampingi Kepala Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Ramadhan Uma Sangaji di lapangan Andi Makasau. Wali Kota dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini adalah salah satu bentuk rasa syukur masyarakat kota Parepare dalam mengisi hari kemerdekaan. Menurut Tau Pan Pawe, Indonesia harus maju dan berkembang serta mempunyai daya saing sehingga diperhitungkan sebagai negara yang bermartabat. 71 tahun telah kita nikmati kemerdekaan ini tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Kita harus bersyukur karena petanggung kita telah permandikan darah berhubung kemerdekaan ini. Hari ini kita hanya permandikan keringat sebagai bukti kesyukuran kita bahwa kemerdekaan ini kita harus mengisi secara bersama. Indonesia harus maju, Indonesia harus punya daya saing, Indonesia harus diperhitungkan sebagai negara yang bermartabat, sebagai negara yang betul-betul mempunyai tinggi nilai keberadaban budaya yang ada di negara kita ini. Selain untuk menyemarakan peringatan HUD RI ke-71, gerak jalan ini diharapkan mampu menjadi wadah berkreasi bagi kaum remaja. Selain itu juga dituntut dari segi kekompakan tim yang memacu jiwa kreativitas mereka dalam seni. Terima kasih telah menonton! Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang mulailah dari diri sendiri? Pesan ini dipersembahkan oleh Berita terakhir untuk hari ini pengurusan Dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, Lomba Gerak Jalan Antar Instansi dan Masyarakat Umum menjadi daya saing tersendiri bagi masyarakat kota pare-pare. Berikut liputannya Lomba Gerak Jalan dalam menyambut hari ulang tahun RI ke-71 tidak hanya diikuti para pelajar di kota pare-pare seperti tahun sebelumnya. Lomba Gerak Jalan Antar Instansi dan Umum menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pare-pare. Beberapa barisan dari instansi dan komunitas memeriahkan Lomba Gerak Jalan ini. Wai kota pare-pare yang melepas Gerak Jalan mengatakan bahwa perayaan Hari Kemerdekaan ini adalah hari yang sangat tepat untuk berbuat bagi negeri ini karena kota pare-pare merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bangga, kita harus punya rasa rasionalisme yang tinggi. Kita harus mampu berbuat untuk negara ini. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 ini adalah momen yang paling tepat. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat pare-pare tanpa kecuali. Mari kita peduli dengan kota kita ini. Kota kita ini adalah bahagia dari tingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kata tidak. Mari kita bergerak. Pare-pare maju karena kita peduli. Ribuan penonton tampak antusias menyaksikan lomba Gerak Jalan umum ini. Mulai dari Star hingga di sepanjang rute yang dilewati peserta Gerak Jalan. Beberapa barisan Gerak Jalan dari berbagai kelompok dan komunitas juga tampak semangat dan mampu memukau para penonton di beberapa ruas jalan. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan terus berita seputar para-para peduli mulai hari Senin hingga Jumat di tisipi kesayangan Anda. Atau Anda dapat pulang mengakses di www.paraparekota.go.id. Saya Murnis Kapitri beserta aku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas santai insi Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!